Oke, bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Nenden Sri Pujiya, The Unique Explorer Oke, di video kali ini saya akan mengunjungi salah satu rumah warga yang sangat terpencil tapi mewah teman-teman Nah, disini itu berada di tengah-tengah hutan belantara ya, seperti biasa saya mengunjungi salah satu rumah yang jauh dari pemukiman warga dan konon katanya disini itu ada salah satu warga yang menikahi laki-laki bujang, orang luar negeri ya teman-teman, dan ternyata beliau itu yang menikah dengan bujang adalah seorang janda herang teman-teman, atau jahe Nah, seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini sampai akhir dan buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir saya doakan semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya dan sukses dunia walafiat terima kasih 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 oke teman-teman oke teman-teman, langsung aja kita lanjut perjalanan kita menuju rumahnya si Teteh ya dan menurut info warga juga disini itu ada ibunya teman-teman ibu dari si Teteh yang menikah dengan orang luar negeri gitu nah dan sepanjang jalan ini itu adalah perkebunan atau mungkin perhutanan ya kalau di Jawa Barat ini sih biasanya disebut hutan teman-teman karena kalau di Jawa Barat itu identik dengan pesawahan nah kalau misalkan ada pohon-pohon yang seperti ini jauh dari tetangga itu biasanya identik dengan hutan dan di sebelah sana di sebelah atas sana itu adalah jalan ini ya jalan raya ya teman-teman cuma jarang motor sama mobil yang lewat kayak gitu jadi kebayang lah kalau misalkan malam-malam lewat sini ngerai-ngerai manja ya teman-teman oke sebelum ke rumahnya si ibu kita mau lihat dulu rumah mewah milik si teteh yang menikahi laki-laki atau bujang yang tinggal di luar negeri wow ini ada guntur ya teman-teman karena ini kebetulan udah sore saya juga disini kayaknya bakalan kesorean banget dan ini udah gelap gulita teman-teman yuk kita langsung ke rumahnya si teteh nah teman-teman saya sekarang udah berada di depan rumahnya si teteh ya kalau gak salah namanya itu teh luis info dari warga teman-teman nah ini rumah ini katanya udah terbengkalai selama 4 tahun ya jadi selama 4 tahun itu belum ditinggal belum dihuni gitu karena si tetehnya ikut suaminya di luar negeri seperti itu sayang banget ya padahal ini tuh mewah banget besar dan megah teman-teman ini kayaknya bentuk-bentukannya bentuk-bentuk rumah modern ya ala-ala modern gitu mohon maaf by the way ini suara saya ngos-ngosan teman-teman cape maklum kurang olahraga ini luas sekali ya kalau misalkan udah di chat sudah beres bayanglah gimana mewah dan megahnya rumah ini teman-teman dan katanya nanti si teteh akan pulang ke rumahnya ini sekitaran bulan rayagung teman-teman sekaligus merayakan pernikahannya dengan orang luar negeri karena selama menikah dengan orang luar negeri Allahuakbar suara gelap suara guntur teman-teman karena selama menikah dengan orang luar negeri si teteh itu belum pernah pulang lagi ke Indonesia seperti itu nah mungkin nanti untuk info lebih lanjutnya akan dibahas di sesi tanya jawab atau wawancara oke sekarang kita langsung menuju rumah ibunya teman-teman untuk menanyakan keseharian ibu dan juga cerita dari teteknya atau anaknya yang menikah dengan orang luar negeri seperti itu nah teman-teman alhamdulillah saya udah nyampe di depan rumah dari ibunya yang memiliki anak di luar negeri oke nah itu disana udah kelihatan ada si ibunya teman-teman dan untuk rumah si teteknya sendiri yang udah saya ceritain di awal video itu ada di sebelah kanan ya teman-teman jadi rumah si teteknya itu berdampingan dengan ibunya seperti itu oke kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman ini lumayan ya rincik-rincik hujan sore-sore ada juga gelap gulita apa sih dor-dar gelap gitu kalau kata orang Sundama Assalamualaikum bu ibu lagi nihis ya bu ya Alhamdulillah ini kita mau ngobrol-ngobrol boleh bu boleh ya bu ya nah iya teman-teman jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai lah ya sama ibu nanti tapi dipandu sama Kang Hakim Mr. Najar dan juga saya gitu teman-teman ketemu sama pemilik rumah yang menyendiri ya bu ya jauh kemana-mana jauh dari tetangga dan juga di samping rumah ibu itu ada rumah mewah kosong dan satu lagi bangunan apa itu bu saum oh saum biasa ya bu ya nah ibu tiasa memperkenalkan diri nama ibu saran saha abis ibu juta dios ibu patona ibu patona usia yuswa atau sabar tahun ibu 62 62 tahun upami didi atau sabar alami tinggal ibu saya genep belas an genep belas tahun berarti tahun 2005 genep 5 tahun 2000 genep ayo nolpon ibu nah jadi teman-teman kita ini berbicara bersama ibu patona usia 62 tahun tinggal disini itu udah 16 tahun dari tahun 2006 dan rumah ibu patona ini selain terpencil jauh kemana-mana dikelilingi dua rumah kosong ya bu ya nah itu rumah kosong yang mewah rumah siapa ibu rumah bumi nusaha gitu ibu abu binu ibu tetan beres 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 oh jadi kan gue mulangkali mulangkali dimana di abu dhabi di abu dhabi hari nikahnya sarang orang mana sarang orang filipina filipina masya Allah eh pendak dimana bu tiasa ke orang filipina gini bu apa nyupiran di abu dhabi oh jadi putra ibu itu pamegat oh istri jadi orang filipina nyupir di abu dhabi pendaksa di kantoran istri penanak menyupiran di kantoran etak pas perawan nikahna itu kegadu putra heji oh jadi duda gitu janda ya bu nya kami ditima etak berarti nikahna di dia atau nafi dimana bu jadi itu candi memang kebada dari rayakung nah jadi teman-teman anak ibu patonah ini jadi kerja di luar negeri punya anak satu ya bu ya janda anak satu dan sekarang udah menikah lagi dengan orang filipin teman sepekerjaannya waktu di abu dhabi ya bu ya nah nikahnya itu di arab saudi berarti lewat telepon ya bu ya nikahnya di walinya tetap bapak lewat telepon terus nanti untuk merayakannya atau istilahnya apa ya tasakurannya nanti saal bulan rayagung atau rayagung itu apa sih julihjah 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 oh iya iya julihjah 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 nanti ada tasakuran disini dan kebetulan udah bisa alhamdulillah membangun rumah mewah ya bu ya walaupun tidak belum beres ya nanti mungkin kalau pemiliknya udah pulang diberesin terus dari mister najan mungkin kalau boleh tahu bu ini pertama kali dibangun rumah mewah ini sejak kapan bu tahun berapa ada 4 tahun mungkin 5 tahun dibangun sudah 4 tahun dan sekarang belum selesai gitu berarti selama 4 tahun juga kosong ya bu iya kosong 5 tahun ibu selama 4 tahun ini kan ini rumahnya kosong nih bu ibu ibu pernah mengalami kejadian-kejadian mistis enggak misalkan ada suara aneh oh enggak ada wilau ya alhamdulillah kalau anak ibu kami anak ibu bu anu di Saudi sana minat ibu 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 ini ibu 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 uwi biasa uwi dua tahun sekali atau 14 tahun nyabah di Abu Dhabi berarti di tahun 2008 punya teh uwi teh wah teh uwi hebat jadi saat pas angkat ke Abu Dhabi terus jantan janda atau jantan api jantan 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 gaduh-gaduh pamaget kawinan tetapi Hai ngomong-ngomong itu jadi panggintan teh wistek Abu Dhabi teks atas masih gaduh pamaget panggintanya punya jadi teh wistek jadi berpisah bisa-bisah jantan janda herang nikah sarang orang Filipin nah jadi teman-teman teh wist anak ibu patona itu usia 35 tahun seorang janda ya bu ya dulunya ya seorang janda bekerja di Abu Dhabi Alhamdulillah bisa membangun rumah sekarang menikah dengan orang Filipin dan di Abu Dhabi nya itu udah 14 tahun lamanya Bu ya tapi 14 tahun itu dua tahun tiga tahun pulang tiga tahun pulang terus berangkat lagi nah dulunya masih punya suami nah setelah dua berarti udah dua tahun merantau ya Bu ya tiga dua tahun atau lima tahun merantau berpisah sama suaminya karena mungkin maklum seorang laki-laki ditinggal istrinya kerja lama-lama kegoda sama wanita lain nah teh ruti tapi bersabar ya Bu tetap bersabarnya istilahnya walaupun dihianati sama suaminya untuk apa menenang menenangkan diri berangkat lagi ke Abu Dhabi dan Alhamdulillah di Abu Dhabi ketemu sama jodohnya sama orang Filipin ya Bu ya kalau orang Filipinnya Bujang kalau bahasa sudah nama tanapi itu sudah disami bujang wabati bener-bener herang jandah herang ya punya tiasa menangkut Bujang orang Filipin deh hahaha 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 usiana masih muda nih Aduh pokoknya mantos lemar top Marco top wengke upami wih kadyu hoyong ningal punya kertas sakurana yang ngobrol sama orang Filipin teku maha gitu pamiku ibu di kersaadi Widian begitu hehehe hahaha taslami ya tetebo nikah nasar orang Filipin ya tas badai 4 tahun-4 tahun-4 tahun 2008-2008 perempuan 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 bujang kesana kita kesana memasuk Islam ya oh aku tadi ambil bina orang kriska orang muslim ya no muslim Oh bener satu Aca nikah sarang tewis non-muslim nikah besi muslim hula gitunya seorang seorang muslim kepeda gila alhamdulillah alhamdulillah kesayang punya nah jadi teman-teman tewis itu apa tadi terkata anak jatuh apa pertanyaan tentang menikah dengan orang Filipin udah berapa lama dari tahun 2018 udah berarti udah 4 tahun dan pengelis menjadi jandanya dari tahun 2008 ya udah hampir 10 tahun 10 tahun nah saking cantiknya tewis mungkin ya Bu ya itu satu istilahnya dudungan atau bosnya bosnya yang di Abu Dhabi itu jatuh-jatuh cinta juga tadinya pengen nikahin tewis cuman tewisnya menolak karena saya mau datang ke sini te niatnya mau bekerja dengan baik tidak mau merusak rumah tangga bosnya sendiri nah berhubung kenapa sama orang Filipin mau karena orang Filipin masih pejaka belum punya apa-apa dan tadinya juga orang Filipin tersebut orang non muslim dan Alhamdulillah setelah kenal tewis karena cinta sama tewis pengen nikahin tewis karena di agama Islam kita dianjurkan nikah sesama agama ya Bu ya Nah akhirnya orang Filipin tersebut masuk agama Islam tiga orang masuk Islam itu ya kalau itu nama menantu ibu yang orang Filipin siapa namanya Bu Hai Reynan Reynan Nah itu selalu nama upamai diri teteh karena itu bosnya jatuh cinta itu ya gue ya ke pokokan makau ngadu nongkai nyata bukasa laki baik Oh iya jadi menolaknya secara halus dengan bilang kalau saya sudah punya suami padahal belum padahal tidak ya iya jandak itu iya jadi apalin nama dunung anak kurang diri Pak masukkan ke dunung di dunung anak di dunung anak-anak tersebut senang buka budak luannya jalan yang terbuka sakit bohong lagu darah anda sih wajib udah kepedeknya manak pulung gitu bakoro kalau boleh tahu bakoro itu apa ya enggak buka Oh iya jadi sapi betina jadi ibaratnya ya jadikan mengakunya itu teknis itu ke setiap bosnya itu pun apa udah punya supunya suami punya anak juga karena bosnya itu bosnya itu jatuh cinta sama teh tuti takut gimana gimana kalau bilang udah punya suami kan si bosnya sendiri punya istilahnya pengendali bisa mengendalikan kalau taunya teh tuti janda atau gimana waktu bahaya Sorry melayang pemikiran ngeblank bakoro kirain ada bahasa sunnah bakoro gitu karena saya datang ke Majaleka banyak istilah iya 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 menolak secara halus lah jangan mengendalikan sama orang Filipina karena saling jatuh cinta mungkin ya mengakui ibu kalau boleh tahu itu kan pernikahan dengan orang Filipina udah empat tahun sudah pernah ke sini enggak ketemu sama ibu langsung ya belum kan nggak punya surat Oh iya buku kau paspor lah mungkin bukan paspor buku kau surat nikah Indonesia Oh iya nah merencananya nanti hari gitu ya pas raya dari Filipinya udah beres tinggal ketok oh Filipin doang Oh iya kalau itu menantu ibu usia berapa Bu yang masih bujang tuh katanya sekarang mau pas 141 menantu ibu masih bujang ya kalau sudah ya bujang belum nikah kalian bujang tapi usia 41 ya sekarang 41 waktu nikah masih 40-an oh sama ya jadi teman-teman hanya 30-an akhirnya 35 kali Oh iya betul-betul ya wajar lah masih bujang yang 35 tahun banyak ya Bu ya kalau di kota-kota wajar lah bisa dikatakan wajar jadi teman-teman perbedaan usianya itu perbedaan lihat hampir 5 tahunan ya sama anak ibu ya kalau sekarang suaminya itu orang Filipin itu ke Mbak Reynan ya A Reynan atau Reynan Reynan usia empat puluhan teh Hai Uwis Uwis usia 35 tahun kalau sekarang kalau dulu pas pernikahan teh Uwis 30 teh si A Reynan nya usia 35 tahun itu bu dari pernikahan si Teteh sama si orang Filipi udah punya anak belum belum Bu sekarang belum punya Oh tapi sama ibu suka ini ya Pak teleponan mungkin ibu pernah lihat wajahnya gitu wajah siapa wajah menantu ibu yang belum ya tiap malem Oh ganteng nggak Bu gimana teh Uwis waduh ya pasti lah ya makanya teh Wismau walaupun diperebutin banyak laki-laki pilihannya si itu menantu ibu ya karena ganteng soalnya ibadahnya Oh ibadahnya bagus padahal Mu'alaf tapi semangatnya luar biasa ya harus dijaga banget ibu ini kan apa-apa tuh tinggal makan Oh dia mah menyadari gitu Oh gitu Iya 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 menyadari tahu apa-apa menkerja doang Alhamdulillah kalau begitu ya mudah-mudahan jadi muslim yang tak itu Kapungkur waktu dulu minta restu ke ibunya teh Wis gimana gini telepon ngomongnya gimana terus ibu bicara dulu sama laki-laki atau gimana nggak bisa dia mau apalagi bahasa Indonesia bahasa Arab juga nggak bisa Oh bahasa itu doang bahasa Iris yang nikahinnya kayak bapak itu itu bapak orang Hai mana tuh jadi disuruh di Hai nah makarki makarti makarki makarki ya tiba-tiba terujet bawah hari bahkan eti makar mati bantarujet makarki Nekasamatan malau semalam malau yang putra binikah teh Oh jadi saksinya nikahnya lewat telepon gue ya telepon di gedung tapi nikahnya di gedung berarti alhamdulillah kalau begitu di Abu Dhabi ya tapi nyaksian di Indonesia mah aja yang pernah nikah ke di Arab tapi tetap bahasa Arab itu nak jenteng bahasa Inggris kalau ibu berarti pas pernikahan berangkat ke Abu Dhabi atau gimana siapa ibunya yang gue disini aja sini ya lewat virtual lewat HP mungkin ya Bu ibu kan tadi tiap hari suka ngobrol teleponan sama orang Filipina sedangkan orang Filipinanya nggak bisa bahasa Indonesia pastinya kan Bu ya bisanya bahasa Inggris Nah ibu gimana tuh ngobrolnya jangan-jangan bisa bahasa Inggris dadah Oh gitu baik itu sesuai lagi tuh dia nyanyi becara Oh ngerti bahasa ini Sunda dia ajarin sama teori apa Sunda nanti apa Sunda tembok 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 gitu gitu kok ini artinya Oh jadi ya bisa bisa iseng ya biasa kalau jangan kalau deketin mejaan bilang gitu ya ini yang cender apa kabar mi sehat udah gitu kayaknya lucu banget tiap teleponan ya lucu ya ketawa puluh sama Reynan berarti ya mudah-mudahan segera bertemu ya jadi seru juga nih di sini ada orang Filipina bule gitu ya kalau kalau ibu sendiri sama keluarga yang dipilih pintu gimana tubuh sama besan 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 belum tahu dia belum tahu belum bisa bahasa Indonesia itu bisa bahasa Indonesia nggak bisa itu jangan bisa bahasa Inggris ya kalau pasang sama dikit-dikit bisa gitu itunya nggak bisa total batu ya rencana pulangnya habis lebaran atau sebelum lebaran tahu ya enggak tahu kalau anak tewis sekarang dimana but di Hai tadi suka Iya di jaga hayu kau jangan lagi nanti sama siapa bapak makorot bapak anak-bapak anak baru punya satu anaknya ibu ya oke ibu terima kasih ibu ya atas waktunya walaupun ibu patona sedang dalam keadaan sakit mau diwawancara mau ngobrol-ngobrol seputar kehidupan beliau di sini tapi pada itunya walaupun ngobrol hidupannya jadi menceritakan kisah anak ibu patona tewis janda herang yang usia 35 tahun menikah dengan orang lebih kina Alhamdulillah mempunyai rumah mewah dan bentar lagi nanti insya Allah bulan Rayagung mau di acara ada acara di sini Bu ya acara tasakuran pernikahan semoga ibu patona cepat diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tewis bersama arena rumah tangganya juga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohma ya Bu ya diberikan keturunan yang soleh solehah rezekinya juga digampangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rumah mewahnya semoga cepat beres cepat selesai dan semoga arena nya warupun orang Filipin tinggal di sini ya Bu ya jauh kemana-mana mudah-mudahan betah yang mau gimana pun pasti betah lah namanya juga sama istri tercinta apalagi tewisnya mungkin cantik jelita banget nah oke teman-teman jadi itu dia kisah dari tewis ya yang menikah dengan orang luar negeri dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan juga Kang Hakim dan Mister Najar bisa berkesempatan ngobrol langsung dengan ibu dari tewis Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir semoga teman-teman selalu sehat dan sukses dunia wal akhirat Oke see you again on our next video and the last I say bye bye